Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Pimpinan Pusat Aisyah Jakarta mengadakan acara halal bihalal Idul Fitri 1443 Hijriah dan Silaturahmi yang diikuti oleh komunitas Aisyah DKI Jakarta untuk saling memaafkan dan memberikan motivasi serta memperkuat komunitas Aisyah untuk lebih aktif lagi ke depannya. Bertepat di Aula Gedung Pusat Muhammadiyah Jakarta, Pimpinan Pusat Aisyah Jakarta mengadakan acara halal bihalal Silaturahmi Idul Fitri 1443 Hijriah yang diikuti oleh seluruh komunitas Aisyah yang ada di DKI Jakarta seperti komunitas perguruan tinggi dan rumah sakit yang ada di Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk memperkuat tali Silaturahmi dari sebuah kadir Aisyah. Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Masito Husnah mengatakan kegiatan halal bihalal memang dilakukan rutin setiap tahunnya untuk memberikan motivasi. Aisyah memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan kepada kadir-kadir Aisyah. Kami berpikir bahwa Silaturahmi ini adalah sesungguhnya untuk memperkuat tali Silaturahmi khususnya kepada mereka dari komunitas Aisyah. Baik itu komunitas Aisyah yang berada di perguruan tinggi Muhammadiyah, perguruan tinggi Aisyah maupun dari rumah sakit, jadi dari komunitas rumah sakit Muhammadiyah yang ada di Jakarta. Halal bihalal ini memang sifatnya terbatas, ya sebagaimana tadi niatnya adalah jangan sampai tidak ada sama sekali silaturahim, karena memang setiap hari raya kita lajimnya seperti itu untuk saling memaafkan, saling mengingatkan, saling memberikan, terutama memberikan motivasi kepada teman-teman komunitas Aisyah bahwa kita ini berada di amal usaha Muhammadiyah, amal usaha Aisyah jangan sekedar bekerja saja, tetapi juga tidaknya aktif di Aisyah. Oleh karena itulah kami merasa bertanggung jawab atau merasa punya tanggung jawab moral untuk memberikan semacam apakah itu pencerahan atau watawassobil haki, watawassobissobi. Selain itu Mas Itoh juga berharap kepada semua kader Aisyah agar komunitas Aisyah bisa lebih aktif di amal usaha Muhammadiyah serta dimanapun bekerja. Tim TVMU memberitakan.